Halo semuanya, ketemu lagi di channel kesayangan kita, aku Ita Valentina dengan segmen Gurku Gamer. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bersama keluarga di rumah. Aduh, hari ini adalah pagi yang berat, saya masih ngantuk ya, saya masih separuh ini nyawanya, tapi gak apa-apa lah. Biar melek ya, kita sepertinya butuh shock terapi di pagi hari. So, mari kita lanjutkan petualangan kita di Girl in the Window by Dark Dome Games. Untuk kalian yang baru datang, saya ucapkan selamat datang, dan jangan lupa untuk klik subscribe dan like untuk video ini. Atau kalian yang belum menonton video yang sebelumnya, kalian bisa cek di playlist di bawah. So, penasaran? Press circle to start. Oke, kemarin malam kita sampai di mana ini? Botolnya sudah pecah dan kita nemu kunci di sini, dan habis itu kita masih belum tahu selanjutnya ngapain. Tapi kita nemukan off-bank, a plastic handle, ya itu buat screwdriver-nya, buat off-bank ya. Kita nemu sarung tangan juga, kemarin buat elektrik. Kita nemu mirror, buat di lukisan Dracula. Kita nemu buku, dan masih belum nemu coating atau siraman pot ini ya. Dan ini gelasnya seharusnya ada isinya, cuman masih gak tahu diisi di mana. Nah, dan kemarin kita di jumpscare ya, ada mbak-mbak di sini. So, hari ini kita akan pecahin apa lagi? Oh iya, ini lampu udah nyala. Terus gimana? The window is not. Nah, kemarin udah. Mirror ini dipakai untuk di mana ya? Oh iya, kemarin audionya juga masih error ya. Maaf, iya baru masang soundcard sama mic baru. Jadi, setting-settingnya masih butuh penyesuaian. Tapi, i promise it will be happen again. Itu gak akan terjadi lagi. Eh, kita harus ngapain ini? Eh, aku yang pun tak pikir hilang. Kita coba pahami beberapa kode yang ada. Ini sudah. Ini masih butuh dua item lagi. Karena aku masih gak tahu itu di mana. Terus, oh ini sudah. Ini belum. Tapi aku belum nemu equipmentnya juga. Terus, aku curiga jangan-jangan listrik lampu yang kita hidupin di balik gorden itu buat tanaman itu. Gimana ya? Oh dear. Eh, apa yang harus kita lakukan? Nope. Dapat apa tadi? A pieces of glass. Anda tajem? Sih, apakah ini bisa digunakan disini? It's too dangerous to use glass. I might myself. Apakah bisa di combine? Iya dong. Wuuu. Kita dapet pisau DIY ya. Like a shift knife. Yowes, yowes. Berarti bisa dipakai. Yes. Wuuu. Dapet cross. Oke, ini. Coba ditaruh mana kemarin? Kiri. Kiri atas ya. Tuh. Sumpah aku gak paham. Maksudnya apa coba? Mungkin kalau kita nemuin tempat-tempatnya. Baru bisa paham. Oke. Pisau ini banyak kegunaannya juga. Oh iya, wait, wait, wait. Kemarin ada sesuatu disini. Apakah bisa pakai ini? No? Enggak, enggak. Sepertinya. Apakah bisa pakai ini? Oh iya. Dan apakah itu buat tikus? Ini loh, ada jejak ini soalnya. Oh. Mouse. I need to play something else. Tiring maybe. Oh iya. Sama. Gunting itu. Apakah bisa diwakilkan? Lens. 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 Yang disini. Oh enggak ya. Yang disini. Enggak bisa. Apa yang disini bisa? It's him. But my hand can fit into the hole. Eh, enggak bisa. Oh. Apa tadi? Oh. Oh. Yang di TV. Oke. Oh my God. Oh my God. Aku teguh jump skip. Terus. Another. Another thing. Another thing. Oh. Oh. On. Yeah. Oh. 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 bukan harapanku apa ya apa ya aku curiganya huruf itu bentuk pola yang tadi gimana ya enggak bisa oke sepertinya cari yang lain dulu deh kita enggak bisa fokus disana terus oh iya ini fuse nya oke will be too risky bentar biar enggak ada listrik ya ampun setelah perjalanan puanjang ya re aku aku tadi ngulangi itu balik dari awal lagi itu ada peng tiga baling cuman akhirnya tak tak apa tak cut gitu loh biar kalian enggak kelamaan aduh aku sampai ngulang tiga kali untuk melakukan hal yang sama berulang-ulang it's like a trap in the time loop tapi always kita udah sampai disini dan ternyata yang kita lakukan adalah mencari fuse itu mencari fuse mencari saklar itu enggak enggak cuma satu saklar ternyata kita butuh dua saklar yang disini loh kita tunjukin ya yang disini loh itu harus cari saklar nah cari saklar saklar ya ampun sampai lemes itu muter-muter aduh aduh tapi yaudah kita udah bisa ini nyalain gorden ini dan kita bisa kesini nah ini ada simbol nah itu kayaknya harus dicatat sebentar oke sampai dimana kita tadi di jendela ya itu ada titik segitiga terus red ini gimana sih terus ada lingkaran seret-seret ada bentuk kayak air sama ada bentuk swell dan ini kayaknya sambung sama padlock mana padlocknya tadi nah kita gak tau yang mana oh wait kita harus cek buku ya ampun ini gelap sekali kita nyalain lampunya ya kita buka bukunya kita lihat kita lihat yang disini ini nah eee bentar ada beberapa hal yang harus dicatat nah retakan-retakan di fotonya ini ternyata nyambung sama jendela yang tadi oke kita matikan lagi dan lihat disini eh waduh nah berarti yang nomor satu itu yang ini yang nomor dua itu yang air yang nomor tiga itu yang lingkaran yang nomor empat itu yang swell oke so far so good iya aku i've been through the hell ya aku telah melewati neraka ini tadi oke nomor satu segitiga mana ini oke nomor dua air nomor tiga lingkaran oh bukan aa sama swell wuhuu yes yes mbak gak kaget akuwisan mbak akuwis gak kaget sama mbak itu oke lanjut ya apakah isinya oh metal bar kayaknya kita bisa congkel-congkel sesuatu ini kok gak bisa yang mana pakai ini wuhuu kita dapet plank small board nah small boardnya itu buat narik tikus oh tikusnya diambil dong kemudian oh no aku mikir buruk rek aku mikir ngombain ini sama ini terus taruh sini gitu loh enggak yo enggak yo enggak yo enggak 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 untung pikiranku buruk wisan oke terus kita kemana wah ini lama banget main game kayak gini itu menimbulkan harapan dan keputusasaan berlebih eh salah ada yang belum kita buka kah sudah semuanya dan aku masih ah ini 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 loh oh enggak bisa kok enggak bisa oh tikusnya dimasukin situ terima kasih dan itu kayaknya buat disini wow enggak ya pikiran buruk kita tidak terbukti tapi ternyata memang ada wine disana dan kita punya screwdriver nah screwdrivernya itu buat disini iya iya cepuk apakah kita mau bebas kaget kaget aku ya ya lengkap sekali ya keputusasaan timbul harapan terus kaget aduh baiklah baiklah oke oke nah ini apa ini oh ini kita dapatkan dari oke kita isi dulu ini taruh sini mana tadi pensilku pensilku sampai terbang terus buka buku dulu kita udah nemu gelas kita udah nemu kaca kita udah nemu cross nah tinggal ini aku enggak tahu dimana terus nah urutannya gimana ya kita coba satu-satu ya coba satu-satu putih putih semuanya terus kaca gitu nah ini apakah bisa di random nggak bisa otomatis kita harus mencari itu bawang putih nah di buku ini kayaknya bawang putih itu udah dari sini kita harus gunting sesuatu kok pilih sesuatu di sini gitu loh enggak ya bukan ya ya kali aja nah itu pisang juga nggak bisa dipakai di sini eh maaf maaf pisang juga nggak bisa dipakai di situ oh dear aduh aku saya kaget tentang apa lagi yang bisa kita lakukan oh alah temen ya kalian kalau main game kayak gini harus full eksplorasi tempat yang udah kalian buka pun kalian harus cek lagi siapa tau ada item oke nah sekarang kita balik ke sini terus ini oke ini ya loh lah gimana iya tinggal lurutannya sih apa ya tadi saya harus dicatat coba kita iya harus coba-coba ini kombinasinya kombinasinya cari di mana aku kok punya perasaan bawang dulu terus gelas terus cross memang enggak dinomer ya cuman maybe it means something apa tadi bawang itu tadi apa Oh yang ini yang ini terus Y itu benar yang ini terus cross cross itu yang mana cross itu yang tersama mirror nah open season-nya oke pintu terbuka berarti boleh keluar dong ya boleh keluar dong ya oke kita keluar oh my god sebelum kita baca ceritanya aku pengen merenungkan semuanya yang telah aku lakukan tadi aku terjebak di dalam neraka aku buntu balap-balik nah ternyata kuncinya itu nggak bisa random ya jadi setiap locker atau laci yang ada itu harus dibuka dengan kunci yang tepat tidak bisa kunci ini buka yang lainnya enggak ternyata masing-masing ada tipenya misalnya kunci dengan square handle kunci dengan round handle oval handle hexagon handle nah itu masing-masing nggak bisa sembarangan dipakai gitu terus sumpah tapi GGWP sih sejauh ini aku se ada beberapa jumpscare masih kaget gitu meskipun udah tahu kalau ada jumpscare disitu well it's good it's really good it's really good cuman ya itu feel senerakanya itu kerasa gitu loh kayak aduh aku harus ngapain ya itu kerasa banget sih di game yang semudah-mudah ini oke kita bahas ceritanya finally out akhirnya aku bisa keluar nah mas-mas ini ngapain masuk gitu loh heran aku mas ya definitely some strange thing happen inside that house terus beberapa hal aneh memang terjadi di rumah itu meskipun mungkin dia hanya berperasaan itu perasaannya dia aja gitu atau halusinasi we never know next and that sibling kill loh kok sibling dan itu fotonya mas-mas ini and that hah that's me that's me itu aku loh kok sibling-siblingnya itu kakak ya kakak atas saudara lah kok killet kok terbunuh loh one moment this piece of broken newspaper coincidence with loh jadi mereka kakak beradik dong sekarang i understand i understand loh that's why this house was so familiar to me kenapa rumah ini begitu familiar karena dia penghuni situ juga oh oh wala jadi ya saudara-saudaraku anak-anakku yang tercinta horrible crime itu si mbaknya dan yang korbannya itu kakaknya kakaknya atau kakak 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 adik ini itu ya sama-sama jadi korban karena orang asing yang ada di depan itu aku nggak tahu si Andre aku nggak tahu tapi kok tadi mbaknya nyeret masnya masuk gitu loh kok kayak you are mine kayak gitu this is is my home oh oke oke ggwp ya aku masih masih bisa bilang game ini ggwp karena sesuai genre yang diusung yaitu horror dan teka tepi pusing iya takut iya was-was hariwang iya tapi seneng juga iya karena art stylenya aku suka banget thank you developer dark dome udah buat game ini it's really good for you so terimakasih udah nonton hingga akhir video yang panjang tapi kesekip-sekip ini oh my god dan untuk kalian belum subscribe silahkan subscribe dan langsung like aja kalau kalian suka sama video ini so till the next video see you and ciao dadah dadah walau singkat game ini aku rekomen banget untuk kalian serius puzzle nya itu amazing dadah dadah bye sub indo by broth3rmax